Intro Beginilah suasana kediaman Aibda AK anggota Polsek Bayi Pengubuhan yang menegang nyawa akibat ditembak oleh Aibda RS sesama anggota yang juga menjabat sebagai kanit provos Polsek setempat pada minggu malam 4 September 2022 sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Korban meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit harapan Bunda Gunung Sugi dengan kondisi luka tembak di bagian dada sebelah kiri Pada konferensi pers yang digelar rumah Poles Lampung Tengah pada Senin 5 September 2022 Kapolres setempat AKBP Dovifah Levi Sanjaya didampingi Kabupaten Humas Poder Lampung, Kombes Poljahwani Pandra Arshad menjelaskan bahwa pelaku melakukan penembakan akibat tersinggung dan dendam Saat korban mengatakan jika istri pelaku belum membayar arisan online di grup WhatsApp Atas dasar itulah, kemudian pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan penembakan hingga korban meregang nyawa Sering diintimidasi dan dibuka airnya Pengakuan dari pelaku seperti itu Dan pada malam terakhir, pelaku merasa sudah tidak bisa membendung rasa sakit hatinya Karena sudah menyinggung ke ranah keluarga Bahwa si pelaku menyampaikan melihat sendiri di grup WhatsApp mereka Si korban menyampaikan bahwa istri dari pelaku tidak atau belum membayar uang arisan online di grup mereka Di gang depan rumah dari si korban Yang harusnya untuk rumahnya pelaku masih berjalan lurus Namun karena teringat, rasa kesal, rasa kecewa itu Timbul niat Karena sedang berdinas, membawa senjata api Langsung muncul niat seketika Selain dikenakan pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Kabit Humas Podalampung Kombes Poljahwani Pandra Arsyad menegaskan Jika pelaku AIBDRS akan terlebih dahulu menjalinisi dan kode etik profesi Polri Dan terancam dipecat dengan tidak hormat Pengukapan kasus ini dari pasca kejadian pada pukul sekitar 21.15 Sampai dengan pengukapan pelaku ini Itu dalam waktu 3 jam Dan sudah dijelaskan lagi tentang kode etik profesi Polri Yaitu adalah sidang kode etik profesi Polri Penegasan dari Bapak Kapolda Lampung, Irjen Paul Ahmad Wiagus Untuk segera dilakukan sidang kode etik profesi Saat ini korban tengah dilakukan visum eterpertum dan juga otopsi Tujuannya adalah pengukapan kasus ini harus benar-benar berdasarkan Scientific Crime Chain Investigation Dari Kabupaten Lampung Tengah Rian Sabure TV melaporkan